Terima kasih telah menonton! Sekarang udah lama ya, cuma aku belum fokus sih, karena banyak kan model juga, singer juga, FTP juga, gitu kan. Tapi kamu bagi waktunya gimana? Itu kan kenet banget, dan semua yang tertarik. Eee, sepintu pintarnya aku aja. Tapi kamu kenapa sih tertarik buat penekuni dunia DJ gitu? Emang hobi. Hobi sih, dari kecil emang udah hobi, yang tertarik. Tapi kamu dari di modeling, apa? Tidak juga ya? Eh, modeling ya? Modeling terus DJ? Modeling sih awalnya. Setelah itu, singer. Nah, dari dibandingin modeling, singer sama DJ, untuk kami lebih menyenangkan yang mana? Semuanya menyenangkan sih. Kanisa abis akhirnya ke DJ gimana ceritanya? Eee, gak tau ya. Waktu itu kan cuma iseng-iseng kan? Tapi, eee, gak taunya jobnya lebih banyak kan DJ. Tapi, kauerannya juga kenceng. Hahaha, ya gitu. Berarti berikmati di DJ ya? Eee, kayaknya jadi lebih selalu ke DJ sih. Apa sih tantangan dari DJ itu? Oh, banyak sih tantangannya ya. Kayak, kan ditentukan penampilan juga kan. Ya gitu sih. Tapi, kalau DJ ini kan malam sampai pagi. Jadi, kamu bergadang tuh sekarang pola hidupnya kebalik gitu. Gimana? DJ itu kan kerjanya dari malam ya, sampai pagi. Jadi, sekarang kebalik ya pola hidupnya. Kan biasanya orang tuh normalnya pagi selesai. Eh, pagi berangkat, sore pulang. Sekarang kebalik itu rasanya kayak gimana? Iya, biasa aja. Sekarang udah terbiasa kan? Udah terbiasa. Aku gak mau. Harus dibiasain. Demi cuan. Gak turu waktunya gimana sih Kak? Ya, ya udah tadi kan sepinter-pinternya aku aja. Tapi inspirasi. Kalau misalnya aku pulang perform DJ. Kalau masih fit gitu, aku usahain buat lanjut lagi. Job foto atau shooting gitu. Tapi emang inspirasi musiknya DJ itu dari mana sih? Kalau untuk mix musiknya gitu. Inspirasinya? Aku lebih ke breakbeat kayak gitu. Kan bisa dangdut juga gitu Kak, gendrenya. Yang paling susah? Job DJ itu yang paling susah apa sih? Paling susah apa gitu? Ada yang paling tersulit gitu. Aku pengennya sih jadi singer awalnya ya. Cuma kayaknya lebih mungkin belum rejeki ya di situ. Cuma aku udah punya dua single. Ada dua single. Ya gitu. Cuma rejekinya lebih ke DJ, shooting, model gitu. Single-nya apa ya? Single-nya apa Kak? Single aku yang pertama ada Boya Keles. Yang kedua Bobo-Bobo-an. Yang pertama itu 2014 udah lama. Cuma kan aku sempat panjang lah ceritanya. Sempat ketipu juga sih. Itu boleh cerita kan ketipunya itu? Yang ketipu itu? Sempat ketipu sih. Awalnya katanya dia mau kasih lagu. Tapi taunya kita jadi ngeluarin duit banyak. 20 juta lebih aku. Tapi kapok nggak? Enggak sih. Tapi kedepannya ada rencana mau harus single lagi? Insya Allah ada. Apa tuh Kak? Single baru. Tapi belum. Kamu gendernya kalau musik kemana sih? Aku semua masuk Kak. Semua masuk. Kodang duit pas masuk. Karena dari kecil emang udah. Aku sekolah vokal juga. Sekolah vokal dari kecil? Iya. Di yang mau musik. Sampai sekarang masih? Enggak. Enggak. Kak remisar dari DJ ini ke siapa sih tadian ya? Inspirasi masuk. Inspirasinya gitu. Kiblatnya. Musikinya siapa gitu. Enggak ada kayaknya. Emang seneng musik aja. Karena sama aku juga mungkin kebawah ya. Karena orang tua aku juga suka musik. Tapi kan. Mafia DJ itu kan biasanya jelek. Itu support dari keluarga sama orang tertekas dirinya seperti apa sih? Kalau orang tua aku support-support aja. Kalau keluarga besar ada yang kayak pro kontra biasalah ya. Kak apa yang nanti yang pengen kedepannya untuk ngeluarin lagu kah? Atau apakah single kah? Belum sih. Tapi rencana Insya Allah mau ngeluarin single baru lagi. Apa tuh? Udah ngdut. Udah ngdut. Untuk remix. Tentang judulnya? Menceritakan? Belum tahu. Belum tahu. Masih rencana. Tapi kalau untuk job DJ sendiri baru Jakarta atau udah keliling Indonesia? Udah. Udah sampe luar kota sih. Sampai Kalimantan. Tapi jadwalnya padat Kak? Mungkin seminggu berapa kali atau? Alhamdulillah kalau misalnya job DJ lagi nggak ada, job shooting ada, job foto ada gitu. Shooting apa itu? FTV aku biasanya. FTV. FTV terakhir apa Kak? FTV kisah nyata. Indesia. Judulnya? Belum. Bisa nyata sih pokoknya Indesia. Parah. Nah untuk Anissa sendiri, artis yang panutan siapa? Nggak ada. Tapi aku suka siapa ya? Aku suka Syahrini sih. Oh Syahrini. Kenapa tuh suka Syahrini? Sampai sekarang walaupun dia belum, dia nggak ini lagi ya. Tapi aku tetap masih sukanya. Dia kayak, ya aku banget sih biasanya. Dari apanya tuh? Cara ngomongnya. Tapi aku, maksudnya karakternya beda ya. Karakternya Dewa Bursik sih. Karakter kedewa Bursik? Ini Dewa Bursik sih sebenarnya. Halo Nikita Mirzani. Apa sih yang suka dari? Aku suka banget. Nikita Mirzani itu belak-belakan. Apa yang suka dari mereka itu? Ya apa adanya? Itu aku banget Nikita. Oh. Sepos-seposan ya. Ya apa adanya itu. Selain dari artis itu siapa yang terinspirasi? Nggak ada sih. Udah itu aja. Nah kalau dipertemukan dengan mereka gimana kak? Iya. Iya seneng kak. Apa yang mau disampaikan ketika nanti ketemu dengan mereka? Gak tau ya. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Nah kedepannya bagaimana Nisa tentang terkait masalah DJ atau fokusnya lebih kemana? Atau netral aja kemana-mana? Aku semuanya sih mas. Yang mungkin cuan. Intinya cuan? Karena dari kecil emang mamaku sekolahin vokal, model, acting emang semuanya sih. Jadi ngikutin alur aja. Pengen gak sih kolaborasi apa duet dengan artis siapa? Belum kepikiran. Belum kepikiran? Belum kepikiran. Oke. Apa kedepannya nanti ketika Nisa nge-DJ? Pengen emang Inul malah. Emang Inul? Kenapa sama Inul alesannya? Ya kan dia kayak perjuangan dari nol banget kan? Ya aku juga sama. Mungkin belum. Ya dia udah. Itu rezeki dia kalau aku belum tahu si proses. Berarti terinfirasi dari Inul, Anisa? Oke. Ternyata ya tetap fokus. Dari pengalaman ketika apa sih yang kamu pelajari gitu? Iya. Ya gak kapok lah ya. Maju terus lah pokoknya gitu. Tapi sekarang lebih berhati-hati memilih partner? Iya. Yang biasanya percaya. Mudah percaya gitu. Sekarang lebih hati-hati sih. Kalau lebih yakin ya. Terus ada yang pesan-pesan buat pesan-pesan berdekatan merah tadi? Ini deh buat netizen yang berpikiran. Ini suka berpikiran jelek ya tentang aku. Maksudnya jangan ngeliat dari luarnya aja gitu. Kalau belum kenal, belum tahu siapa aku. Kalau aku maksudnya kayak gini kan tentu tanah kerjaan. Itu aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.